Shalom saudara terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Apa kabarnya hari ini saya harap saudara luar biasa Selalu dalam pelindungan Tuhan Yesus Kristus Amin Baik saudara kembali lagi dalam program Kesaksian Murtahari Terbaru Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian seorang Ibu dan anaknya yang telah Menerima Tuhan Yesus Kristus Namun sebelumnya saya akan buka Dengan satu ayat firman Tuhan Roma 10 ayat 9 berkata Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Amin Bapak Ibu Kita jika kita mengaku saja Jika kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mati dan dibangkitkan Dari antara orang mati Maka kita akan diselamatkan Amin saudara Oleh karena itu tugas kita lah untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Agar semakin banyak lagi Orang-orang yang akan diselamatkan Amin saudara Baik mari kita saksikan Kesaksian berikut ini Halo selamat pagi semua Assalamualaikum Ibu Terima kasih dengan komentarnya ya Ya Ibu tanya kalau saya menyesal Sebetulnya untuk menyesal tuh gak ada Ya Karena keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang luar biasa Untuk hidup saya dan keluarga saya Jadi kalau ada kata-kata menyesal itu gak ada sama sekali Dan Ibu bilang apakah saya gak takut dengan dunia akhirat Maaf Ibu Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus Telah menyediakan Yerusalem baru untuk saya dan keluarga Ya rumah 10 ayat 10 mengatakan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Dan saya percaya bahwa hari ini dan selamanya Saya telah diselamatkan Dan saya tidak pernah takut Ibu Ya Tuhan berarti kita semua Assalamualaikum Ibu Iya saya terlahir dari keluarga non-Kristiani Dan saya dibesarkan di keluarga Muslim Mama, Papa, keluarga besar saya Kami semua itu Muslim Kenapa saya bisa menjadi pengikut Kristus? Itu karena Tuhan Yesus lah yang memilih saya Jadi bukan karena suami atau orang lain Tetapi karena iman percaya saya Yang membuat saya menjadi pengikut Kristus Hari ini dan selama-lamanya Ya kami baru mau 4 tahun menjadi pengikut Kristus Disini saya bukan mau menjalankan agama saya yang lama Tetapi karena iman percaya saya lah Yang membuat saya menjadi pengikut Kristus hari ini Untuk teman-teman seiman Semangat Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Ya selalu semangat dalam Tuhan Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Suatu kalimat yang luar biasa saudara Yang datang dari seseorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Dan tentu saja saudara Tidak ada kata menyesal Justru bangga Amin Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus Maka Keselamatan itu sudah menjadi jaminan Jadi tidak perlu takut Oleh akhirat Ya karena Tuhan Yesus yang Yang menjamin Jiwa kita Roh kita itu masuk ke surga Matius 28 ayat 18 berkata Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Amin Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa Baik di surga maupun di bumi Dan Oleh sebab itu Kita sebagai umat Pilihan Allah Kita telah dipilih dari antara dunia ini Dan jiwa kita sudah diselamatkan Mari kita tetap Menjaga iman kita saudara Dan tetap Memberitakan injil Bagi orang-orang yang belum diselamatkan Agar semakin banyak lagi orang yang akan diselamatkan Amin Baik saudara Terima kasih Saya pikir cukup untuk hari ini Saya Ambron Sitingjak Salam dari Kutbah Pendeta Channel Sampai jumpa di kecaksian berikutnya Tuhan Yesus Mberkati Shalom Sampai jumpa di kecaksian berikutnya